Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel HK project ha pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial video Bagaimana cara membersihkan part yang sangat berkerat menjadi bersih tak ternoda Oke kita simak videonya Oke ini dia media yang akan kita bersihkan ya bisa dilihat disini keraknya itu sangat tebal dan juga sangat dalam-dalam ya kita akan membersihkannya menggunakan cairan Oke kita siapkan wadah media cairannya yaitu HCL ya HCL 32% kita buka dulu tutupnya dan ini peringatan ini air sangat berbahaya jika terkena kulit maka jauhkan dari jauh anak-anak dan jika jangan sampai terkena kulit kita harus menggunakan sarung tangan jika sudah sekti langsung saja kita eksekusi ya kita buka dulu oke kita uangkan ya awas hati-hati jangan sampai nyiprat nyiprat ya ini air keras uangkan secukupnya sekiranya dapat merendam media yang akan kita bersihkan ya tanpa bahasa basi langsung saja kita eksekusi dengan cara menyambungkannya ya ini bisa dilihat hasilnya enggak perlu waktu lama enggak perlu gosok kalau misal pon ini digosok pakai amplas itu yang karat-karat di dalam pori-pori itu enggak bakalan hilang ya karena kalau amplas itu kan cuma di permukaannya enggak sampai ke dalam-dalam pori-pori karena ini sudah parah banget ya itu sudah sampai kembali ke pori-pori jadi reci rendam sayuran ini biar bersih tak ternudah hanya karena nanti ini akan kita chrome ya pemiliknya itu bilang katanya mau di chrome ini kita bersihkan dulu noda-noda membandelnya ya tuh sudah bereaksi itu asapnya waduh sangat menyenggera ya jadi harus pakai masker yang tebel karena ini asapnya sangat menyenggera waduh talinya malah muncul gas ini sudah bisa dilihat hasilnya tapi masih kurang kuas ya kurang maksimal kita rendam aja sampai benar-benar besi dirasa cukup kalau dirasa cukup ya udah yang penting harus sambil ditunggu nya jangan ditinggalin kalau ditinggalin satu hari itu aja ya mungkin udah hilang itu barangnya ah terkikis sama cairanya ya jadi wajib untuk kita menunggu ya ditungguin alias harus kita pantau itu udah sangat bersih ya waduh ya Tuhan Sampai dalamnya juga bersih karena direndam oke selanjutnya kita kita cuci aja ya dan ini nyucinya nanti harus benar-benar versi ya oke ini dia hasilnya setelah saya cuci dan lihat itu perbedanya itu yang hitam-hitam itu cat ya bukan karat jadi lebih baiknya itu catnya dihilangin dulu biar nanti hasil rendamannya lebih maksimal biar merata kalau ada catnya kurang Oke terima kasih